Bab 264 2 Pilihan Aku minta kamu memutuskan hubungan dengan Kylie dan meninggalkannya selamanya mulai sekarang. Selembar cek tergeletak di atas meja, dan Douglas Siaw menatap serius ke arah Edwin Yee dengan tatapan tegas di matanya. Edwin Yee duduk diam, tanpa ada perubahan warna, dia menyesap teh di atas meja, lalu berkata dengan tenang. Tuan Besar Siaw, aku tidak mengerti maksudmu. Mata Douglas Siaw semakin serius, dan kata-katanya tidak sesopan tadi. Aku rasa kamu tidak mungkin tidak mengerti apa yang aku maksud. Aku ingin kamu memutuskan hubungan dengan Kylie mulai sekarang, dan tidak pernah berhubungan lagi dengannya untuk selamanya. Aku ingin kamu menghilang sepenuhnya dari hidupnya, mengerti. Ketika dia berbicara dengan Edwin Yee, dia mengamati ekspresi Edwin Yee orang biasa akan bingung dan ragu ketika mendengar kata-kata ini, tetapi yang dia lihat di wajah Edwin Yee adalah ketidakpedulian. Tuan Besar Siaw, bukannya aku tidak mengerti maksudmu, aku hanya ingin tahu, kenapa. Edwin Yee memegang cangkir teh dengan ringan, menatap bintang veteran yang berbicara tegas di depannya. Kenapa Douglas Siaw mendengus dingin? Hanya karena aku kakeknya. Di masa lalu, karena ibunya tidak mendengarkan nasihatku, dia dengan tegas mengikuti bajingan bermargagu itu dan putus hubungan dengan keluarga Siaw kami. Pada akhirnya, keluarganya hancur dan setengah dari hidupnya menjadi miskin. Jadi, tentu saja aku tidak ingin nasib ini terulang pada cucuku. Meskipun Douglas Siaw sedang duduk di kursi, kebiasaan yang diperolehnya selama karir militernya memungkinkan dia untuk meluruskan kursi goyangnya, memberinya kekuatan yang menakjubkan. Edwin Yee, dari perkataan Kylie, ibunya selalu memperlakukanmu seperti anak sendiri. Dia pernah menulis surat kepada keluargaku dan menyebut namamu. Awalnya, aku juga menganggapmu setengah keturunan dari keluarga Siaw, sama seperti Kylie, tapi melihat sikap Kylie terhadapmu hari ini, aku harus berubah pikiran. Aku tidak ingin masa depan cucuku hancur olehmu. Edwin Yee meletakkan cangkir tehnya tanpa perubahan ekspresi di wajahnya. Untuk Kylie, aku selalu memperlakukannya sebagai adik kandungku sendiri, mengapa aku menghancurkan masa depannya. Douglas menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, mungkin yang kamu katakan itu benar, tapi kamu hanya mewakili dirimu sendiri, bukan Kylie. Aku telah melihat banyak orang, aku telah hidup selama berpuluh-puluh tahun, dan aku bisa melihat orang. Perasaan Kylie untukmu sangat istimewa, itu bukan hubungan kakak adik, tapi lebih seperti hubungan antara pria dan wanita yang mencintai. Awalnya, hidup anakku hancur karena salah langkah. Aku tidak ingin Kylie mengikuti jejaknya. Mata Douglas Siaw semakin tajam hingga seperti menunjukkan api amarah, dan dia melanjutkan, Edwin Yee, aku telah mengamati kamu sejak kamu masuk. Sejujurnya, aku sangat puas dengan setiap detail darimu, kamu tidak merasa gugup saat bertemu denganku, tidak seperti pemuda lainnya di Provinsi Yee, ini cukup membuatku puas. Tapi sejujurnya, titik awalmu terlalu rendah. Douglas Siaw menggelengkan kepalanya sedikit, melihat usiamu, kamu seharusnya berusia hampir 20 tahun, dan dari banyak Provinsi Yee yang aku kenal, yang seumuran denganmu atau sedikit lebih tua, sekarang adalah manajer dan direktur, atau bahkan sudah memulai bisnis dan menjabat sebagai presdir sebuah perusahaan. Dan kamu, bisakah kamu memberitahuku apa yang telah kamu capai sejauh ini? Dia mengamati Edwin Yee dari awal sampai akhir, seperti pahlawan muda yang dia lihat, seperti, Dewa Saham Kecil Sigit Luo, tuan muda terkenal di Provinsi Yee Pangeran Bisnis Charlie Su, atau pemuda dari sekolah Laos Yang yang memiliki ilmu bela diri kuat. Orang-orang ini terkenal di dunia seni bela diri atau di dunia bisnis, dan mereka semua memiliki status yang tinggi. Setiap kali dia melihat mereka, Douglas Siaw dapat melihat masa depan cerah dari mereka, semacam ambisi yang tinggi, setiap gerakan memiliki rasa tegas, membuat rekan-rekannya hormat, tetapi Edwin Yee, dia sepertinya tidak melihat apa-apa. Edwin Yee seperti pemuda biasa. Selain itu, meski Edwin Yee benar-benar mampu, dia hanyalah anak yang diselamatkan oleh Herlina Siaw saat itu, tanpa ayah, tanpa ibu, dan tanpa latar belakang. Berdiri di dunia ini tanpa pengawalan siapapun, bahkan jika benar-benar memiliki kemampuan hebat, bagaimana bisa lancar. Pada awalnya, dia ahli dalam seni bela diri, dan direkomendasikan oleh ayah mertuanya, sehingga dia bergabung dengan tentara Yunan dan akhirnya mencapai posisi komandan. Sigit Luo, yang juga mengandalkan kekayaan keluarga Luo, memberi dia 1 miliar untuk belajar, dan secara bertahap mendapatkan julukan, Dewa Saham Kecil. Bahkan Moanasu, kebanggan keluarga Siaw mereka, adalah karena ayahnya bergabung dengan keluarga Siaw saat itu, dan dengan bantuan keluarga Siaw, setengah dari harta keluarga Siaw dipercayakan kepadanya untuk diurus. Saat ini, Edwin Yee hanyalah sepotong batu giyok yang belum dipoles di matanya, yang sulit untuk mendapatkan masa depan cerah. Pencapaian. Mata Edwin Yee berkedip, dan dia hanya tersenyum tipis. Baginya, tidak peduli apakah itu presdir grup Lingtian, Tuan Yee Provinsi C atau peringkat teratas Tiongkok, itu bukanlah pencapaian yang bagus, menurutnya tidak ada yang layak untuk dipromosikan, jadi dia tidak menjawab. Melihat reaksinya, Douglas Siaw mengira dia benat, dan suaranya menjadi sedikit lebih serius. Edwin Yee, karena Herlina menganggapmu sebagai putranya sendin, secara logis, kamu juga harus memanggilku kakek. Dulu aku seorang tentara, dan aku selalu cepat bicara. Sekarang Kylie adalah bintang terkenal Tiongkok yang sedang naik daun, penyanyi masa depan, dan grup. Lingtian akan terus mendorongnya menjadi lebih serius. Lebih hebat. Adapun kamu, kamu masih orang yang tidak dikenal, dan hanya sedikit orang yang tahu namamu. Meskipun ini kejam, ini adalah fakta yang memang benar apa adanya. Kylie menyukaimu, ini tidak dapat disangkal, tetapi dengan pengaruh dan popularitasnya saat ini, ada banyak pemuda yang mengejarnya di seluruh negeri, dan siapa dari mereka yang tidak semuanya memiliki latar belakang luar biasa dan kekuatan besar. Sejujum ya, tiga hari yang lalu, keluarga luo Provinsi Ye menemuiku. Sigit luo dari keluarga luo sangat menyukai Kylie, keluarga luo kaya dan berkuasa, bisa berhubungan keluarga dengan keluarga luo tidak akan merugikan keluarga ku, meskipun aku belum setuju, aku siap memberikan jawaban kepada keluarga luo setelah ulang tahunku. Aku tidak peduli apa perasaanmu terhadap Kylie, tetapi jika kamu selalu di sisinya, itu akan menghalangi dia dan menunda langkahnya ke jengjang yang baru, jadi ku harap kamu meninggalkannya, kamu harus mengertil. Douglas Xiao mendorong cek di depan Edwin Ye. Kamu bisa mengambil cek ini, jika tidak cukup, aku akan membayarmu 10 kali lipat, selama kamu berjanji untuk memutuskan hubungan dengan Kylie selamanya. Tentu saja, kamu juga dapat memilih untuk bekerja di perusahaan di bawah keluarga Xiao kami. Selama kamu dapat menunjukkan kemampuanmu dalam 3 tahun, aku dapat meminta Moana untuk mempromosikanmu sebagai direktur. Pada saat itu, aku tidak akan pernah mengganggu hubungan kalian. Mantan komandan tentara Yunan yang tangguh itu memberikan dua pilihan kepada Edwin Ye. Bab 265 dia akan menghancurkanmu. Douglas Xiao melemparkan dua pilihan kepada Edwin Ye, dan kemudian menatap Edwin Ye dengan serius. Penjaga di sebelahnya memiliki postur tegap dan melihat ke bawah, dia mengikuti Douglas Xiao selama bertahun-tahun, dan dia selalu sangat yakin dengan penilaian Douglas Xiao. Edwin Ye menyentuh dagunya, dan tiba-tiba tersenyum. Tuan Besar Xiao, aku menolak permintaanmu. Douglas Xiao memusatkan pandangannya setelah mendengar ini, dan hanya mendengar Edwin Ye melanjutkan, Kylie adalah adik angkatku, satu-satunya perintah bibi Xiao di dunia ini, aku bersumpah di makam bibi Xiao bahwa aku akan melindungi dan membuat Kylie bahagia selama sisa hidupku. Tentu saja aku tidak mungkin mau memutuskan hubungan dengannya. Adapun kamu memintaku untuk bekerja di perusahaan di bawah keluarga Xiao, itu bahkan lebih tidak berarti bagiku. Sebulan lagi, aku akan pergi ke Universitas Kota J untuk melanjutkan studi. Setelah Edwin Ye selesai berbicara, Douglas sedikit mengernyit, dan ekspresi kekecewaan muncul di matanya. Dia awalnya berpikir bahwa Edwin Ye tahu bagaimana menilai situasi, mengetahui situasinya, tahu bagaimana maju dan mundur, dan mengetahui timbal baliknya, tetapi jawaban Edwin Ye benar-benar mengecewakannya. Kata-kata Edwin Ye seperti jawaban marah seorang anak kecil. Dia bisa menerima kalimat pertama, tapi dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke Universitas Kota J untuk belajar dalam satu bulan, jadi tidak ada artinya bekerja di rumah Xiao. Meskipun Universitas Kota J adalah universitas nomor satu di Tiongkok dan merupakan kehormatan dari institusi Tiongkok, di antara perusahaan keluarga Xiao, sudah banyak kader sukses yang berkembang di perusahaan keluarga Xiao. Bahkan jika Edwin Ye benar-benar kuliah di Universitas Kota J untuk belajar dan menyelesaikan studinya, dia mungkin tidak dapat direkrut oleh perusahaan kelas atas di masa depan. Tapi, Edwin Ye melepaskan kesempatan untuk bekerja langsung di perusahaan Xiao untuk pergi ke Universitas Kota J. Menurutnya, itu hanyalah lelucon besar. Edwin Ye, kupikir kamu adalah kader hebat yang belum diasah saja, tapi sekarang sepertinya kamu hanya pemuda tanpa masa depan. Douglas Xiao menggelengkan kepalanya dengan ringan, tahukah kamu berapa banyak murid berprestasi dari perguruan tinggi dan universitas terkemuka yang ingin bekerja di perusahaan di bawah keluarga Xiao aku setiap tahun. Dan kamu melepaskan kesempatan yang kuberikan hanya karena kamu ingin belajar di Universitas Kota J, kamu benar-benar aneh. Awalnya aku mengira aku bisa melatihmu, bahkan jika aku membiarkan Kylie berjalan bersamamu di masa depan, itu akan baik-baik saja, tapi sekarang aku berubah pikiran. Suaranya menjadi sedikit lebih dingin. Karena kamu tidak mau menerima penawaranku, maka aku tidak akan membantunu lebih jauh. Karena kamu ingin tetap bersama Kylie sepanjang waktu, kamu akan berurusan dengan lawan yang akan kamu temui selanjutnya apakah itu baik atau buruk, itu terserah pada pilihanmu. Sigit Luo, dewa saham kecil, juga akan datang ke kota Kun malam ini. Kamu bisa merasakan sendiri apa yang akan dia lakukan padamu. Saat itu, tidak perlu bicara antara hubungan antara kamu dan aku. Setelah selesai berbicara, dia melambai sebagai perintah untuk mengusir Edwin Yeh. Ekspresi Edwin Yeh tetap tidak berubah, dia sedikit mengangguk pada Douglas Xiao, dan berdiri. Dia berjalan ke pintu, berhenti sebentar. Tuan Besar Xiao, setiap kata yang kamu katakan padaku hari ini berasal dari hati, aku, Edwin Yeh, berterima kasih. Tapi izinkan aku memberi tahu kamu sedikit, apa yang Anda katakan tidak masuk akal bagiku. Ada senyum di sudut mulutnya, dan tatapan jijik di matanya. Aku tidak punya hak untuk bertanya tentang perasaan Kylie. Terserah kamu untuk memilih suami untuk Kylie, tapi itu semua tergantung pada keinginan Kylie. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun memaksakan sesuatu terhadapnya. Adapun dewa saham kecil yang kamu sebutkan, bagiku, mereka hanyalah karakter biasa. Yang harus kamu pertimbangkan bukanlah bagaimana aku harus menghadapi mereka, tetapi bagaimana agar mereka tidak mencari masalah denganku. Setelah kata-kata itu selesai, Edwin Yeh membuka pintu dan pergi. Mata Douglas Xiao memadat, dan setelah Edwin Yeh pergi beberapa detik, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ini bibit yang bagus, tapi terlalu sombong dan tidak tahu diri. Di matanya, Edwin Yeh tidak menunjukkan apa-apa, dia jauh dari talenta muda provinsi Yeh seperti Sigit Luo, Rahel Su, dan Charlie Su. Sombong sekali. Penjaga di sebelahnya sedikit mengangguk dan berkata, kamu telah memberinya kesempatan yang sangat baik, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghargainya. Mungkin dalam 10 atau 20 tahun lagi, ketika dia memikirkannya, dia akan sangat menyesalinya. Douglas Xiao melambaikan tangannya, tidak mau membicarakan masalah Edwin Yeh lagi. Dia telah melihat seorang pemuda yang dulu membenci segalanya dan menganggap dirinya tinggi. Edwin Yeh, menurutnya hanya ada satu orang di sungai yang panjang ini. Namun saat Edwin Yeh pergi, nada arogan dan mendominasi masih membuatnya ragu, ia tidak mengerti mengapa Edwin Yeh begitu berani dan percaya diri. Dia merenung sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat penjaga itu. Cepat pergi dan periksa informasi tentang Edwin Yeh. Lebih cepat lebih baik. Penjaga itu mengiakan, meskipun dia bingung, dia tetap menerima perintah dan pergi. Berjalan keluar dari ruang kerja, Edwin Yeh mengira Kylie Guh telah pergi menemui neneknya di halarnan belakang, jadi dia berkeliaran sendirian di rumah Xiao. Meskipun rumah keluarga Xiao tidak sebanding dengan taman-taman besar, tetapi karena desain halaman khusus, itu terlihat seperti taman gaya negeri barat, dan memiliki rasa yang istimewa. Setelah keliling sedikit, Rahel Su dan Emi Tan tiba-tiba muncul di depan mereka. Baik Rahel Su maupun Emi Tan juga melihat Edwin Yeh, Rahel Su tersenyum padanya, sedangkan Emi Tan tidak menunjukkan ekspresi apapun, sedingin biasanya. Edwin Yeh mengangguk pada keduanya, siap melewati mereka, tetapi Rahel Su menghentikannya. Edwin Yeh, kakek sudah berbicara denganmu, bukan. Edwin Yeh berbalik dengan acuh-ta'acuh dan mengangguk. Mata indah Rahel Su sedikit berkilat, dan dia berkata dengan nada meminta maaf, Edwin Yeh, kakekku berasal dari tentara Yunan, dan dia tidak pernah berbahasa basi, jika dia mengatakan sesuatu yang terlalu serius, kuharap kamu tidak keberatan. Pada titik ini, dia mengubah topik, seolah-olah dia memiliki kedudukan tertinggi sebagai ratu bisnis provinsi Yeh. Meskipun kata-kata kakekku tegas, itu semua dari lubuk hatinya. Untuk pertimbanganmu, aku harap kamu dapat memiliki pertimbangan sendiri dan memilih dengan bijak. Meskipun marga Kylie bukan Siao, sama seperti aku, dia benar-benar cucu dari keluarga Siao, tetapi kakek menyayanginya sepenuh hati. Karena hutang dan cinta kepada ibu Kylie, dia memperlakukan Kylie sebagai kesayangannya, jadi dia tidak akan pernah membiarkan Kylie melakukan kesalahan yang sama dengan ibunya. Kuharap setelah acara ulang tahun ini, kamu bisa menjaga jarak dari Kylie. Edwin Yeh merasa aneh di dalam hatinya, semua keluarga Siao berbicara dengan cara yang sama. Apakah kamu memperingatkanku? Dengan setengah tersenyum, dia memandang Rahel Su. Itu bukan peringatan, itu mengingatkan. Rahel Su melanjutkan, selain itu, calon tunangan Kylie, Sigit Luo akan datang ke kota Kun malam ini. Dia memesan tas kekaisaran di, Suian Mingmen di zona pengembangan kota Kun, dan menjamu karni di rumah Siao dan tokoh besar lainnya, tuan-tuan muda ternama kota Kun juga pasti akan hadir. Sebagai anggota keluarga Siao kita, Kylie pasti akan hadir, dan karena hubungan Sigit Luo, kemungkinan besar dia akan menjadi calon suaminya malam ini. Edwin Yeh mendengar kata-kata itu, tetapi dia tetap tidak peduli, dan sudut. Mulutnya melengkung. Oh ya, lalu kenapa? Mata cantik Rahel Su sedikit menyipit, dan dia berkata dengan suara yang dalam, aku menyarankanmu, lebih baik kamu tidak hadir. Jika Sigit Luo sampai melihat sikap Kylie terhadapmu, dia akan menghancurkanmu. Bab 266 Edward Yeh yang hebat, menghancurkanku. Ketika Edwin Yeh mendengar ini, dia tidak bereaksi banyak, tetapi mengangkat matanya sedikit, berpikir itu agak lucu. Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Mata Moana Su melihat dirinya dari atas ke bawah, dan suaranya menjadi sedikit lebih dalam. Sigit Luo, di Provinsi Yeh kami dikenal sebagai, Dewa Saham Kecil, dia memang sombong, tapi dia memang cukup hebat. Karena dia sangat berbakat, jadi dia layak untuk sombong, dan dia tidak pernah menaruh perhatian pada orang lain, tetapi dia menyukai Kylie. Jika dia melihat perilaku mesra Kylie terhadapmu, dengan hatinya, dia pasti akan menjadikanmu sebagai musuh nomor satu dan menggunakan segala cara untuk menghancurkanmu. Moana Su dengan rarnah mengingatkan, status keluarga Luo dan keluarga. Xiao di Provinsi Yeh hampir sama. Ayah Sigit Luo, Moreno Luo, adalah orang terkaya di Provinsi Yeh. Dia menguasai aset puluhan miliar dan memiliki beberapa armada profesional di bawah komandonya. Apakah dengan kemampuanmu, kamu merasa bisa bersaing dengan Sigit Luo dan keluarga Luo? Jadi, aku harap kamu tidak menghadiri acara malam ini, dan lebih baik lagi untuk tidak memberi tahu Sigit Luo tentang keberadaanmu, jangan sampai kamu memprovokasi musuh yang tidak dapat kamu hadapi sama sekali. Moana Su berbicara dari lubuk hatinya dan sangat tulus, dia benar-benar mengatakan ini untuk kebaikan Edwin Yeh, dan dia tidak ingin Edwin Yeh datang ke rumah Xiao untuk merayakan ulang tahunnya, karena ini akan menyinggung Sigit Luo, yang berpikiran sempit dan harus membalas dendam. Pria ini, yang dikenal sebagai Dewa Saham Kecil, akan membuatnya sakit kepala bahkan jika dia bertemu dengannya. Emitan di sebelahnya, matanya yang indah menunjukkan sedikit rasa penasaran, dia ingin melihat bagaimana reaksi Edwin Yeh. Dengan senyum santai di wajah Edwin Yeh, dia sedikit menganggu ke arah Moana Su. Terima kasih telah mengingatkan. Dia tidak menjelaskan terlalu banyak, dan setelah selesai berbicara, dia berbalik dan segera pergi. Melihat Edwin Yeh pergi, Moana Su menghela nafas sedikit. Emi, apa aku terlalu kejam mengatakan ini padanya? Tidak ada simpati di mata Emitan, dan dia berkata dengan dingin, kamu mengingatkannya agar dia sadar diri dan untuk kebaikannya sendiri, mengapa itu kejam? Jika dia diizinkan pergi ke perjarnuan tanpa mengetahui situasinya, diikuti oleh Sigit Luo, dan berakhir dengan akhir yang menyedihkan, itu akan menjadi kekejaman yang nyata baginya. Dia dan sepupu Mukaili tidak berada di lingkaran yang sama, jelas pada level yang berbeda. Bersama secara paksa hanya akan menyusahkan. Aku yakin dia sendiri memahami kenyataan ini. Murid sekolah Laosian yang jenius ini, setiap katanya membuat Moana Su harus menghela nafas. Melihat Moana Su merasa kasihan pada Edwin Yeh, Emitan yang telah menjadi teman baik selama bertahun-tahun, memutar matanya dan berkata dengan nada menghibur, ngomong-ngomong, kamu berusia 22 tahun ini, dan sepupu Mukaili Yehgu baru berusia 18 tahun. Tahun, dan pernikahannya sudah mulai diatur, bagaimana denganmu? Setelah bertahun-tahun, tidak ada orang yang memikat hatimu. Mendengar nada menggoda Emitan, Moana Su langsung tersipu. Tahun ini dia sudah berusia 22 tahun. Entah berapa banyak tuan muda dari Provinsi Yeh yang melamar Moana Su. Di antara orang-orang ini, semuanya berasal dari keluarga besar, tetapi tanpa kecuali, dia memandang rendah mereka semua, dan membuat tuan besar juga menolak mereka semua. Karena bakat bisnis dan sikapnya yang keras, tuan besar siau menuruti keinginannya, sehingga sampai saat ini ia belum memiliki calon suami yang cocok dengannya. Melihat ekspresi Moana Su, Emitan menjadi serius, izinkan aku memberi tahu nu, Sigit Luo ini dikenal sebagai dewa saham kecil, dan bakat bisnisnya setara denganmu. Kalian berdua bisa dikatakan sederajat. Mengapa tuan besar siau tidak menjodohkanmu dengan Sigit Luo? Dengan begitu, kalian bisa menguasai seluruh provinsi Yeh. Moana Su hanya menggelengkan kepalanya, apa yang dia katakan juga sudah dikatakan kakeknya, tetapi pada akhirnya dia menolaknya. Di matanya, bahkan Sigit Luo, si dewa saham kecil yang dikenal sebagai pemuda nomor satu di kota Kun, jauh dari memenuhi persyaratan di hatinya. Emi, pria idamanku adalah pria hebat di antara yang terhebat. Sigit Luo, Charlie Su dan lainnya, meskipun mereka menguasai provinsi Yeh, mereka biasa saja, tetapi jika kamu melihat dari seluruh Tiongkok, bakat mereka hanya dapat dianggap sebagai tingkat biasa saja. Mereka jauh dari standard ku pria idamanku. Melihat ekspresi tegas Moana Su, Emitan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ya, ya, nona Moana Su memiliki visi yang sangat tinggi. Orang kaya seperti Sigit Luo, Charlie Su masih mengandalkan kekuatan keluarga, bagaimana mereka bisa memikat hatimu, kan? Mata cantik Moana Su berkilat, dan dia tiba-tiba tersenyum. Kamu masih saja membicarakan urusanku, bagaimana dengan kamu sendiri, Edward Yeh yang kau dambakan. Apa kau sudah bertemu dengannya sejauh ini? Emitan, seorang gadis cantik dan dingin, tiba-tiba wajahnya menerah, dan menggelengkan kepalanya dengan lemah. Dia adalah kebanggaan sejati, seperti dewa di antara manusia, meskipun aku sudah lama mengaguminya, aku belum pernah melihat wajah aslinya sampai sekarang. Tapi belum lama ini, aku bertemu Emma Lee dari Faksi Danau Yuyue. Dia pernah bertemu dengan Edward Yeh. Dengan kesombongan Erna Lee, dia bahkan menggambarkan Edward Yeh sebagai, pahlawan dunia, dan pahlawan tak tertandingi. Dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan yang ada dirumorkan sekarang, dia bahkan lebih kuat, untuk melihatnya sekali, untuk melihat sikapnya yang tiada taraf, aku tidak akan menyianyiakan hidupku. Mata Mo Anasu berkedip, melihat teman dekatnya di kamar kerja berbisik pada dirinya sendiri, hatinya juga sangat terguncang. Emi Tan adalah orang pertama dengan bakat luar biasa, sekolah Laosian tidak pernah mendapatkan bakat sehebat ini selama 50 tahun. Dia berusia 21 tahun-tahun ini, dan sudah memiliki bayangan penerus Laosian di masa depan. Banyak murid laki-laki Laosian yang jatuh hati olehnya. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa bahkan talenta muda seperti Charlie Sue dan Sigit Luo, yang mendominasi satu sisi, harus memberi hormat pada Emi Tan. Dan orang-orang seperti Emi Tan yang wawasannya tidak lebih rendah darinya, setiap kali Emi Tan menyebut arogansi kaum muda, Emi Tan tidak begitu menghiraukan. Namun setiap kali Edward Yee ini disebut-sebut, mata Emi Tan berbinar-binar. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, orang seperti apa yang tak tertandingi yang bisa membuat sahabatnya yang sangat bersemangat begitu dihantui oleh mimpinya. Moanasu membuka mulutnya dengan ringan, dan menggoda, mendengar perkataanmu tadi, aku jadi juga sangat ingin bertemu dengan Edward Yee ini. Kalau ada kesempatan, kamu harus mengenalinya padaku juga. Jika Edward Yee ini benar-benar sekuat yang kamu katakan, mungkin hatiku juga akan tergerak olehnya, saat itu, mungkin aku akan bersaing denganmu untuk mendapatkan pria ini. Apa yang dia katakan sepertinya bercanda, tapi juga ada makna serius, tetapi Emi Tan tidak peduli dan hanya tertawa. S. Saat ini, ponsel Moanasu tiba-tiba berdering, ketika dia melihat nomor penelpon, dia langsung mengarahkan pandangannya. Sigit Luo sudah datang.